Hai nah ini guys udah berjalan tuh dia tuh udah diproses sama dia tuh ini tempat prosesannya ya ini mandor nih mandor nih mandor wah keren cuy tuh lihat tuh 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 guys oh my god uh ini mobil baru guys ini dari mana nih bukan dari kota kita Lake Valley tuh Springdale Oh mungkin mungkin kayak gini kali ini importing ya guys ya ini importing foresty produk tuh semalort yard dia kita mengimpor ada orang yang mengimpor kesini atau memang kita yang mengimpor terus nanti kita akan yang memprosesnya menjadi sebuah kertas kayak gitu guys seperti itu mungkin ya yo guys welcome and welcome back again bersama Ventez lagi disini dan kali ini kita akan melanjutkan City Skylines episode ke-8 ya sudah ke-8 kan yoi episode ke-8 udah ke-8 aja ya gue juga nggak sadar tuh udah 8 hari berarti wali kota Ventezel bekerja ya Oh ya kemarin ada yang ngomong katanya tambahin subway lagi dong katanya di stasiun Oke nanti gua tambahin subway di stasiun sini deh karena di stasiun sini belum ada subway ya gua pengen ngebuat yang namanya desa guys gua ngebuat desa dulu ya di bagian sini nih di bagian kiri sini gua akan membuat desa guys lalu di sini ada tambang nanti gua buat tambang dan nampaknya gua juga akan membuat stadion bola itu di belah mana yang bagusnya ya maybe di sini tapi nanti deket tambang ya banget mana ya gua bingung dah asli gua bingung guys gimana ya kira-kira ya kayaknya di sebelah sini deh guys di sebelah sini gimana guys iyalah ya jadikan aja lah ya di sebelah sini oke kalau begitu gua hapus dulu ini hai 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 sip 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 Oke kayak gini nice banget nice banget handen kita akan membuat desanya guys desanya ya ini jalan besarnya desanya nih ini jalan besarnya desa aja segini guys segitu kan nih segini jalan besar desanya nih one two three maybe segini untuk layoutnya ah kayak gini deh kayak gini deh ya kayak apa dasu ini jalan besarnya desa guys ini jalan besarnya desa ini kampung apa ya namanya terus kita masuk bikin disini disini lagi hub kok mereng 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 begini ya melenyo 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 gini sih oke kayak gini n pasti macet disini ya kan handen kita kasih kayak gini lagi terus gue mau kayak kayak gini deh terus kayak gini deh terus kayak gini n kayak gini wah itu batu peninggalan sejarah cuy ini kan biar batu jadi peninggalan sejarah nih coy kalau dulu itu ada peradaban ini nenek moyang cuy hahaha nah kayak gini deh layoutnya nih iya nggak tuh hand kita akan membuat ininya guys nah nah itunya lah pokoknya anunya ya kayak gini wan oke seperti ini mungkin ya layoutnya oke nah guys kesini wan terus disini oke 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 seperti ini and kita akan mengisi guys mengisi ya dan kita isi isi dulu guys kita isi mulai dari mana ya mulai dari mana oh gua isi dari sini guys dari sini deh coba ya dari sini one one two oke segini mungkin segitu dulu terus gua bikin komersial ininya disini nih komersial kecil-kecil nih guys komersial kecil-kecil kayak toko-toko kecil gitu kan gua lupa distrik guys gua distrik dulu ya kampung ini kampung nih guys oke sudah ditentukan temanya dan kita akan memberikan listrik guys disini hand kayaknya kita tarik listrik listrik dari sini deh ya oke kita tarik listrik dari sini maybe gua kayak giniin terus gua kayak giniin biar terlihat terlihat rapi itu oke sudah terhubung coy dia minta air coy kita ambil dari sini deh oke nice oke wah ini dia desanya guys tuh liat tuh kayak desa banget sih yoi oh iya untuk pintu masuknya kita tarik eh kayak pohon-pohon gitu cuy yep 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 seperti itulah ya Oh pas dia masukkan ngeeng walah belum apa-apa udah kebakaran cuy lihat tuh cuy belum apa-apa udah kebakaran cuy cuy kita tambahkan ini deh firehouse ya disini firehouse I think tarok di sebelah sini terus ada tempat polisinya ada medical clinic juga di depannya polis gua tarok di sebelah sini deh nah gitu ya sip terus kita tambah apa deh ya ah kayak gini deh ya kayak tanah-tanah gitu cuy ya enggak sih namanya desa cuy enok guys wow desanya udah terisi penuh nih ya tuh liat tuh ada udah ada sekolah SMP dan SMA yang di request sama temen kita ya terus ini kayaknya gua akan mengasih tempat bermain bola terus kita masih ada demand untuk residential lagi kita akan menambahkannya guys karena ini kan pedesaan gitu ya pendesaan terus alat transportasinya gua pengen ngasih kereta tetapi dia cuman satu rute gitu loh cuman satu rute kan pasti sip tuh ya cuman satu gitu nampaknya di desa cuy kalau mereka pingin maju ya mereka harus berkota kayak gitu istilahnya lah set caknya ide Oke kalau ada yang mau nambahin saran tinggal comment down below apa aja yang harus diisi disini jadi kita Gusur aja nanti enok guys kayaknya disini ada kemacetan disini ada kemacetan ya kita bisa lihat nih macet banget ya tuh macet banget ya jadi kita harus terus membuat jalan layang boys sip kayaknya kita akan membuat jalan layang disini ya di sini gitu ya selamat menikmati hmm dari sini juga agaknya nampaknya ada kemacetan ya walaupun sudah lumayan lancar lah ya sudah lumayan lancar tuh padat tapi lancar gitu coy kalau lancar infrastruktur kita lancar weekly income kita juga enak naiknya coy gak ada yang terhambat gitu coy alamak kebakaran mak kebakaran coy lihat kebakaran boys lihat-lihat memadamnya nih ayo pak itu pak yang kebakaran pak tolongin pak rumahnya pak waduh ya tuh banyak tuh pemadam kita guys bisa kebakaran hutan nih aduh aduh gue kasih nama ini The Campoeng The Campoeng masih kekurangan park guys park oke kurangan banget ya sip kita akan menambahkan park di bagian mana ya sini maybe yes oke di belah mana lagi ya oh sini aja deh park oke bagian sini nice wow hijau semua ya oke bagian sini sip dan uang dari negara kita dari kota kita berkurang terus guys kekurang terus guys kekurang terus guys gua akan menambahkan kawasan khusus ini deh shopping-shopping tepat shopping-shopping di sini lewat sini deh kawasan khusus shopping-shopping nih seperti biasa agak-agak berliku guys sip kawasan untuk shopping-shopping sip handship sip Oke nice kita kasih park di sini mana parke park di sebelah sebelah sini terus di sebelah sini Oh tempat parkir tempat parkir Oke tempat parkir kita taruh disini terus di sini Oke mulai dari mana dari sini aja dari sini 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 kita isi lagi lagi di bagian sini dan sini dan sini Oke oke guys kayaknya kita melonjak tajam gitu ya drastis banget ini weekly income gua gua tukuin rate tadi eh nggak ada peningkatan peningkatan dikit terus turun lagi peningkatan dikit terus turun lagi kayaknya kita akan membuat eh tambang tambang or ya tambang tempat untuk mining di sini guys Oke dan nanti kayaknya gua akan menggusur bagian sini gua ganti dengan yang lain guys Oke kayak misalnya residential baru atau gimana ya Oke kita lanjut hai 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 ya selamat menikmati selamat menikmati oke guys pemasukan sudah hampir mulai normal ini tapi masih naik-naik turun naik turun naik turun pemasukan weekly income kita masih menginjak angka 2000 gue itu amannya di angka 8000an itu aman guys jadinya kita harus memainkan takses kita ya ini kayak teks kayak gini udah gue main-mainin nih guys tuh oke gue akan menambahkan kayaknya tempat kargo lagi ya biar gak terlalu lama dia pengen ininya guys nah oke sip berarti agak majuin dikit deh ya oke sih tinggal belokin sedikit ya sip sip dan ini kita belokin sedikit sip ya seperti itu sip 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 oke guys farming industry kita alihkan orang-orangnya ke bagian sini nanti mereka tuh ada yang giniin juga kan jadi kita pusat kota kita ini kita hanya untuk menghadirkan orang-orang aja gitu kan gak enak gitu ya di pusat kota ada ada yang namanya industri-industri kayak gini gitu jadi industri di bagian luar-luarnya aja gitu kan nah ini industri pertama kita ya goodbye warga maafkan aku ini demi kebaikan city kita karena city kita lagi mengalamin krisis kita isi dengan residensial oh kita distrik dulu guys kita pake distrik dulu kita pake distrik dulu eh salah bukan farming lagi ya namanya apa ya atau mau ngasih saran boleh kalau mau ngasih saran welcome kalau mau ngasih saran guys santuy bae oke kita kasih lahan parkir coy standard parking standard standard parking gue taruh disini deh ya oke tuh ya terus eh sini mungkin oke kita kasih taman yang lumayan besar disini dog park kok dog park gak besar coy kecil apa deh oh ini aja deh nih kan lumayan lumayan besar nih ya tuh kok lama ya berarti kita akan mengeset waktunya lewat sini guys manual ya oh yang paling rame dari arah sono berarti kita hijauin dulu disini add step hijauin dulu disini minimal timenya 10 detik terus maksimal timenya 17 detik karena arah sono rame ya hand kita menuju ke arah add step lagi di bagian mana yang rame lagi di bagian arah kanan arah kanan hijau hijau ini merah add step add oke mungkin arah sini ya oh arah sini deh hijau hijau ini merah ini merah add tapi kayaknya dari situ gak terlalu lama lah ya sekitar 13 detik mungkin ya 13 detik maksimal time ya guys add step lagi ini merah ini merah ini hijau ini hijau dari arah sini sepi ya sepi orangnya ya 10 detik sampai 11 detik aja oke kita start anggaran udah naik anggaran udah naik apalagi apalagi biarlah mati lampu dulu guys jarang bangkrut mamang oke guys udah sedikit stabil ya perekonomiannya jadi so gue akan memindahkan industri kayu ke sini guys jadinya kita membuat tambang lagi ya disini khusus apa namanya residential lagi dan kita akan menggusurnya disini ya karena sudah saatnya pertambangan atau pabrik tidak di dalam kota guys jadinya disini oke let's go selamat menikmati 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 Seperti biasa guys And peace Sub indo by broth3rmax